Sebenarnya dia mengajari kita itu, jadi saya merasa keilangan sekali, masih di kempot, saya tahu orang sangat dermawan, rendah hati. Saya harus begitu dulu, karena saya tahu bahwa saya kan udah tahun 80an ya, walaupun dia juga mulainya juga mungkin lama, mungkin bisa aja dia nggak kenal saya kan. Saya tegur dia maksudnya, Mas Nudi Gemur, memang saya suka lagu-lagunya gitu kan. Semua kepenakan saya juga suka, padahal kepenakan saya kan anak-anak milenial kan, jadi kita suka nyanyi bareng gitu kan. Jadi saya duluan, pasti di kempot, terus dia juga lihat saya, ih Sugianto gitu, jadi saya merasa tersanyung bahwa dia mengenal saya dan kita pengen foto bareng, dua-duanya, ayo foto-foto gitu. Aduh saya merasa kehilangan sekali, seni manisar yang mempunyai genre campur sekali, bisa mempunyai lagu yang sangat merakyat, mengangkat masalah yang sehari-hari, tapi nilainya bisa, artinya itu bisa sangat dalam bahwa kita mempunyai masalah apapun, boleh bersedih, tapi ya kita berjoget aja, syukuri itu, berjoget aja, dan jangan di sudut pandang itu jangan ke masalah itu gitu. Sebenarnya dia mengajari kita itu, jadi saya merasa keilangan sekali masih di kempot, saya tahu itu orang sangat dengawan, rendah hati, insya Allah masih di kempot. Iya, Mama Is, Mama Is, meninggalnya Almar Rudi di kempot kan lagi di masa kejayaannya seperti Dika Ardila, terus Mbak Suri, tanggapannya dari Mama Is, sebenarnya sih? Iya, betul. Saya juga kaget sekali ya, maksudnya kenapa sih akhir-akhir ini di peniman seriman besar kita pergi, begitu mendadak gitu ya. Ya, mungkin inilah yang terbaik, Allah lebih menyayangi mereka daripada kita semua. Mama Is juga tahu gak sih, apa namanya perjalanan karirnya seorang di kempot? Tahu bahwa dia pernah hijrah ke Jakarta, ketika hijrah ke Jakarta, dia memang hanya mengamen di jalanan, hidup susah. Di desa juga gak susah-susah amat ya, tapi dia ingin mempunyai karir. Sebagai penyanyi ya harus ke Jakarta, saya tahu, saya tahu ceritanya.